Kembali di News On The Spot, Pemirsa hingga kini ada sekitar 400-an orang ex-Gavatar tengah ditampung sementara waktu di gedung POPKI Cipubur, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan Faisin Adil langsung dari lokasi. Faisin, dari 400-an ex-Gavatar ini, kapan rencananya pemerintah memprogramkan agar semuanya dapat dikembalikan ke kampung halamannya masing-masing? Ya, karena memang hingga saat ini masih tersisa sekitar 475 bekas pengikut Gavatar yang ditampung sementara di Gor POPKI Cipubur, Jawa Barat. Nah, pemulangan mereka memang sempat menjadi masalah karena sekitar 90% dari bekas pengikut Gavatar ini sudah tidak mempunyai lahan lagi atau sudah tidak punya tanah di tempat asal mereka sebelum mereka bergabung dengan Gavatar dan kemudian pindah ke Kalimantan. Namun, meski demikian, proses pemulangan sejauh ini memang tidak ada kendala karena ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi masing-masing. Mereka ditampung di sementara di Gor POPKI Cipubur, Jawa Barat ini dengan tanggung jawab dari tim Tagana Kementerian Sosial. Secara bertahap mereka akan dipulangkan. Sejauh ini tidak ada satupun pemerintah provinsi yang menolak untuk menjemput mereka untuk kembali ke daerah asalnya. Tinggal bagaimana respon dari warga asal tetangga-tetangga mereka. Dan ditargetkan Selasa, seluruh bekas pengikut Gavatar ini bisa kembali ke daerahnya masing-masing. Kenapa hari Selasa? Karena pada hari Selasa, Gor ini sudah akan digunakan oleh pihak yang sebelumnya sudah menyewa Gor ini. Namun, jika hingga hari Selasa masih, ternyata masih ada sebagian bekas pengikut Gavatar yang belum dijemput oleh pemerintah provinsi asalnya, maka kemungkinan mereka akan dialihkan oleh Kementerian Sosial ke beberapa panti milik Kementerian Sosial yang kapasitasnya lebih kecil dari saat ini. Ya, Carlos.